Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku sekalian para pecinta otomotif dimanapun ada berada kita jumpa lagi bersama saya Auto Borneo Channel nah di video kali ini kita akan berbagi tutorial lagi tentang cara pengecekan distributor atau Delco mobil ya nah di depan saya ini udah ada satu buah Delco atau distributor ya ini distributor punya carry Futura 1,5 atau 1,3 ya nah jadi kita akan berbagi tutorial tentang cara pengecekan CDA yang ada pada Delco Futura ini ya oke sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa kawan dukungannya dengan cara subscribe like dan komen karena subscribe itu gratis bro gak layar nah bagi kalian yang udah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kalian semua diberi keberkahan oleh yang maha kuasa oke ya gak perlu berlama-lama lagi kita langsung masuk ke tutorialnya saja oke sebelum itu saya ingin jelaskan sedikit tentang distributor ini nah distributor ini fungsinya untuk menyalurkan tenet tegangan listrik ya tegangan listrik untuk pengapian mobil yang mana di dalam distributor ini ada terdapat beberapa komponen nah kita buka dulu ya kita buka dulu untuk melihat isi dalam distributor ini ini bagi kalian yang masih pemula atau ingin belajar ya cocok sekali nih cara pengecekannya bagaimana kalau mobil itu mogok ya biasanya mogok kehilangan pengapian nah biasa yang dicek tuh di bagian sini ya distributor dan oil pengapian ya nah ini nanti begini ya kawan-kawan nah jadi ada ini bagian dalam distributor ini yang sudah pakai si dia ya kalau yang platina kurang lebihnya sama aja ini sudah memakai transistor ya dia jadi sudah apa namanya sudah tidak di setel-setel lagi ya lebih enak ini gak pakai setelan-setelan lagi jadi di dalam distributor bisa kita lihat ya nah ini ada rotor namanya rotor ini yang berfungsi untuk membagikan arus listrik dari coil ke kabel-kabel busi ya jadi dia berputar nanti sesuai dengan urutan firing order mobil itu ya nah untuk yang bagian sini ini namanya CDI-nya ya atau transistor CDI kalau yang ini namanya pick up pulser ya atau pick up coil jadi ini yang berfungsi untuk memberi sinyal kepada coil kapan coil itu memercikan bunga api dan kapan dia stop atau mati ya jadi dari sini salurkan ke CDI lalu ke coil ya begitu kawan-kawan disini ada terdapat dua buah kabel nah untuk bawaan carry futura seperti ini biasanya ini ini ada kabel hitam strip putih dan kabel coklat untuk kabel hitam strip putih ini ini biasanya larinya nanti ke plus coil ya kalau yang coklat itu ke main coil untuk carry futura oke kita mau cek apakah CDI ini berfungsi dengan baik apakah bisa memercikan bunga api ayo kita sama sama lihat rangkaiannya seperti apa ini kita cek di luar tanpa di mesin jadi nanti kita putar-putar di belakang sini apakah dia menghasilkan bunga api oke kawan simak terus ya oke jadi bahan-bahan apa saja yang perlu kita siapkan untuk demo tutorial ngecekan bunga api pada Delco Futura ini yaitu kabel secukupnya ya kabel ini ada satu buah coil ini coil percobaan nah yang plastik distributor itu sendiri ya nah ini saya gunakan distributor yang baru ya baru tapi ini hanya untuk tutorial dan demo saja jadi bagi kalian apabila ada mengalami kerusakan nanti bisa dicek seperti ini ya tanpa kita cek di mobil kita lepas saja nih lebih yakin ya caranya seperti ini kita siapkan kabel ini kabel nanti kita tusuk disini ya oke tadi yang hitam strip putih itu larinya nanti ke plus coil sini ya ada tanda plus di bagian coil dan ada tanda min di bagian coil jadi dua kabel ini nanti ke min dan ke plus coil begitu ya kawan-kawan oke mari kita rakit dulu jalurnya oke untuk kabel warna coklat kita taruh di min coil jadi untuk mengecek ini kita harus menggunakan coil ya karena hanya dengan coil dia bisa memercihkan bunga api kalau langsung ngecek si di apakah berfungsi atau tidak itu agak susah sedikit ya harus menggunakan apometer yang yang analog ya yang jarum bukan yang digital kalau yang digital susah bacanya jadi kita sambung dulu nah seperti ini ya nah ini ada plus plus baterai dari coil ini langsung kita sambung ke plus baterai 12 volt ya nah ini plus baterai 12 volt ini ada aki kita menggunakan aki mobil juga kita sambung ke sini nah lalu ground aki juga nah ini ground aki jadi aki min plus jadi ground nya kita tempelkan saja ke body dari distributor itu ya oke sekarang sudah sekarang caranya gimana agar tahu bahwa distributor ini bagus menyalakan bunga api dari coil jadi kita putar aja bagian bawah rotor sini ya apakah dia akan memercihkan bunga api di bagian coil nya nah bisa kita lihat ya kawan nah itu ada bunyikan itu coil menyala tuh bro nah bisa dilihat nah jadi enggak enggak ke setrum ya kita pegang disini enggak ke strum nih nah coba kita lihat nah bisa dilihat sambaran dari api coil nya nah jadi gampang sekali kan kawan-kawan cara mengetesnya bagi kalian yang belum paham dengan cara kinerjanya gimana jadi kita tes di bawah sini ya biar lebih anak daripada kita ngetes di mobilnya untuk memastikan bahwa distributor dalam keadaan baik ya nah jadi gambarannya seperti itulah cara pengecekan Delco ini oke sekian dulu ya tutorial singkat tentang cara pengecekannya semoga memberikan manfaat untuk kita semua jangan lupa dukungannya kawan-kawan dengan cara like subscribe dan komennya juga agar saya semakin bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya oke bagi kalian yang suka dengan video ini jangan segan-segan untuk meng-share juga videonya pada kawan-kawan kalian semua siapa tahu mereka membutuhkan pertolongan atau apa ya dari video ini semoga memberikan solusi dan manfaat untuk kita semua sekian dulu ya terima kasih telah menonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh